Sebanyak 10 kendaraan bermotor roda 2 yang merupakan barang curian diparkir di halaman Polsek Kramatjati Selasa 31 Januari. Motor tersebut merupakan barang bukti yang diambil secara paksa oleh 5 orang pelaku di wilayah Kramatjati dan Makassar, Jakarta Timur. Mereka terdiri dari Yosep 22 tahun, Septian 21 tahun, Chandra 21 tahun, Apriogi 26 tahun, dan Nurkholis 25 tahun. Dalam melakukan aksinya, para pelaku biasa membawa senjata tajam serta mengancam bahkan melukai para korbannya. Menurut Kapolres Jakarta Timur, Kombes Saidal Musalin, para tersangka mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 16 kali di berbagai wilayah Jakarta Timur dan Selatan. Ini pelaku pencurian dengan kekerasan, curas. Karena ketika mengambil sepeda motor tersebut, krompuk ini menggunakan senjata tajam. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.